Timnas Indonesia harus memaksimalkan lima laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia agar ASA menuju pentas dunia terus terjaga. Kekalahan atas Jepang harus dilupakan, Timnas harus fokus menghadapi Arab Saudi. Timnas Indonesia kini berada di posisi dasar klasemen grup C dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah mengalami kekalahan telak 0-4 dari Jepang. Kekalahan tersebut jelas memberi dampak negatif pada peluang Indonesia untuk lolos keputaran final Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong masih optimis dengan targetnya untuk bisa finish di peringkat ketiga atau keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia akan mengevaluasi performa squad asuhannya sebelum menghadapi Arab Saudi. Piala Dunia 2027 Zona Asia Dengan lima laga tersisa terutama pertandingan kandang melawan Arab Saudi, Bahrain dan China serta laga tandang melawan Australia dan Jepang masih ada peluang bagi Timnas Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan dengan posisi Indonesia yang baru mengumpulkan 3 poin Timnas harus bisa mengumpulkan minimal 9 poin dari lima laga terakhir untuk berada di posisi 4 besar Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Namanya sepak bola itu drama Tapi dengan posisi kita yang 3 poin ya kalau kita mau lolos 4 besar ya kita harus perlu 9 poin minimal dari lima match terakhir dimana ada 3 home dan 2 away itu aja hitung-hitungannya it's about points, numbers seperti yang saya bilang kalau kita mau ranking 2 harus punya paling nggak minimal 15 poin tapi kan ranking 2 sudah hilang lah sekarang kita fokus di ranking 3-4 jadi ya harus mendapat poin Perjalanan Indonesia tidak mudah Ambisi untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 masih terjaga Timnas harus mampu memaksimalkan laga kandang dan mencuri poin kandang Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang